Biduk Pernikahan Angel Lelga, 42, dan Vicky Prasetyo Kandas melalui perceraian di awal 2019. Vicky Prasetyo menuding Angel Lelga melakukan perzinahan, hingga terjadi penggebrekan. Namun Angel Lelga mengakhiri pernikahannya dan menceraikan Vicky Prasetyo karena kasus lain. Saya ceraikan Vicky Prasetyo karena dia mencuri uang sebesar Rp. 900 juta dan ketahuan, kata Angel Lelga di Polres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 9 bulan 12 tahun 2019. Namun kala itu Angel Lelga enggan menceritakan hal itu karena sedang berkampanye maju sebagai anggota DPR. Uang itu diberikan ibunya dan untuk pernikahan Bella, adiknya, jelas Angel Lelga. Begitu ketahuan, Angel Lelga melarang Vicky Prasetyo memakai uang tersebut. Angel Lelga marah sampai menceraikan Vicky Prasetyo karena uang yang akan diambilnya itu milik partai, bukan uang pribadi. Itu uang ketua partai saya, ucap Angel Lelga.